Hai lihat dulu teman-teman gua anjir mantap banget kita lihat aja dari belakang mantap 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 joss 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 anjir keren 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 oke kita cabut lagi Oke sambil jalan lagi oke lama banget ya saya nggak bikin karvlog ya dan saya akan bahas ini ada pertanyaan dari Mas Bro Aditya Wirabumi dari Tulungagung ya semoga sehat selalu ya ada pertanyaan siang Bang salam pecinta Firoza saya Aditya dari Tulungagung Jawa Timur mau tanya masalah pemasangan adaptor ukuran 3 cm bahan besi baja itu bahaya apa enggak ya ukuran band saya 31 pakai velg ring 15 Oke terima kasih ya buat Mas Bro Aditya dan saya juga sekalian mau bahas fungsi adaptor itu buat apa sih dan alesannya kenapa sih kok perlu dipasang adaptor dan resikonya itu bagaimana yang sangat jarang teman-teman itu ketahui jadi kebanyakan itu pasang-pasang aja semoga ya semoga teman-teman pecinta Daihatsu Firoza pemerhati Daihatsu Firoza ya salam 1600 semoga sehat selalu yang belum punya unit saya doakan semoga disegerakan ya tentunya jangan lupa yang baru nonton tonton video ini sampai selesai jangan lupa like subscribe dan lonceng semoga sehat selalu buat kita semua oke teman-teman kira-kira ada yang paham nggak dengan jalan ini ini agak gemberedak juga tapi yang mau dimaklumi karena saya menggunakan bahan MT dan kebetulan ini jalannya kurang rata jadi agak gemberedak dan kira-kira teman-teman tahu nggak untuk lokasi jalan ini ya lokasi jalan ini adalah di jalan kawasan Hindu Taisei mungkin temen-temen yang kerja disini mungkin paham banget lah jangan lupa tonton video ini sampai selesai teman-teman semoga oke sebelumnya terima kasih dan maturnumun sangat ya saking Mas Aditya semoga sehat selalu dan dimurahkan resekinya ya buat keluarga dan teman-teman lainnya jadi untuk adaptor disini ya ini agak nih jalannya enak nih ya lurusan jadi untuk adaptor fungsinya itu adalah untuk mengubah pola baut roda yang berbeda standarnya misalnya yang tadinya itu menggunakan baut empat ya kemudian pengen pengen di upgrade menjadi lima baut karena ukuran melek atau banyak itu lebih gede jadi harus dipasang adaptor ya agar agar apa temen-temen jadi agar roda tersebut itu bisa dipasang dan bisa berjalan dengan normal gitu ya jadi fungsinya begitu akan konversi apa ya yang jadi tadinya dari belakang baut roda empat menjadi baut roda lima jadi fungsinya untuk mengkonversi agar roda tersebut bisa dipasang pada unit panceningan jadi sepertinya alasannya apa sih kok di perlu dipasang adaptor itu kan menyalahi aturan bukan menyalahi ya merubah pabrikan ya standar pabrikan OM ya jadi itu merubah ya menurut saya ya enggak disarankan tetapi ya sah sah saja yang penting tetap mengutamakan keselamatan dan SOP pemasangan agar tidak membahayakan gitu ya sebenarnya bahaya gak sih ya nanti kita coba bahas ya Mas Aditya dan temen-temen ya yang mau pasang mungkin disini ya nih mantep nih temen-temen saya nih saya seneng banget nih kalau jalan iring-iringan kayak gini tuh ngerasa aduh kayak jalan milik kita milik termusah gitu yang lainnya mah ngontrak tapi enggak juga bercanda sorry bro jadi alasannya kenapa sih perlu dipasang adaptor bisa juga karena mengganti pelek atau roda dengan ukuran lebih besar ya tadi udah dijelaskan terus mungkin juga pengen di custom terus bisa juga penyelesaian roda karena offset jadi perlu dipasang adaptor jadi perlu oke nih kita nyalin nih mohon maaf nih saya nyalin mantap jiwa anjay mantap 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 keren 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 saya coba berhenti dulu nih keren banget air mantap enggak dan style banter nih sebenernya sih feroxy itu nggak bisa banter ya bisa cuma kalau saya itu pakenya itu ya maksimal 80 km per jam lah nggak kenceng-kenceng sih kita lihat coba nih temen saya mau ngadang nih kelihatannya keren ini ah emang anjay Anjay manjir mantap banget bu anjir kita lihat aja dari belakang mantap 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 wadih dia anjay keren 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 teman-teman mungkin di sini temen-temen pengen kan punya mengendarai unit kayak gini jadi di jalan itu kelihatan gagahnya kalau ngomong bensin mah nggak usah diomongin kalau masih ngomongin borosak mendingan jangan beli verosalah beli aja Astrea gitu sorry bincang terus selanjutnya roda roda aftermarket seringkali memiliki pola baut yang berbeda dari roda OM original equipment manufacturers kendaraan jadi adaptor roda memungkinkan penggunaan roda aftermarket pada kendaraan terus resikonya resiko pemasangan adaptor resikonya apa nih buat temen Mas Adit dan temen-temen ya jadi pemasangan adaptor itu tentu ada resikonya pemasangan adaptor roda dapat mempengaruhi menyebabkan masalah seperti peningkatan getaran pengurangan kontrol saat berkendara dan resiko kehilangan traksi cia mantap nih keren mantap nih mantap nih omongan kayak gini nih tambah pede tambah mantep aja kalau di jalan anjir permisi 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 ya bukan berarti kita tetap tetap apa ya tetap ini tetap teratur gitu ya terus yang kedua adaptor roda dapat mempengaruhi pemakaian ban dan dapat mengakibatkan ban lebih cepat aus atau mengalami tekanan yang tidak merata jadi banyak boros itu bodoh jadi banyak itu lebih boros daripada tidak dipasang adaptor ketiga resiko pemecahan baut roda jadi baut roda itu bisa pecah itu ya terus penambahan beban jadi bebannya itu lebih berat adaptor roda itu menambah berat tambahan pada kendaraan yang dapat mempengaruhi kinerja suspensi dan komponen lainnya Oke video ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan lonceng semoga sehat lalu salam sejahtera kita semua ya salam sejahtera semoga semuanya dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati